Terima kasih karena bersama saya pada hari ini Dalam renungan yang santai-santai saja untuk hari ini Iman yang tidak berputus asa Dan ayat intinya terdapat di dalam Matius 15 ayat 28 Yang mengatakan Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai Ibu, besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Nah dalam menjalani hidup kita seharian Sebagai orang percaya bukanlah satu pekerjaan yang ringan Kita perlu ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan Nah jika tidak kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan Saat menghadapi kesukaran dan ujian Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini Kita tidak pernah luput daripada yang dinamakan masa Allah Hari ini kita perlu belajar Iman dengan seorang wanita kanaan Dimana anaknya sedang menderita karena keresokan setan Karena iman Ibu ini telah menyaksikan dan telah menikmati mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus Dan untuk bertemu dengannya Juga Dia menghadapi banyak halangan Sehinggalah dia Sehinggalah Semua halangan itu tidak membuatnya berputus asa Dan dia tidak menyerah begitu sahaja Dan akhirnya dia terus berseru-seru kepada Yesus Kasihanilah aku Ya Tuhan anak daun Karena anakku perempuan Keresokan setan Dan sangat menderita Dalam ayat yang ke-22 Dan murid-murid Yesus pun Terasa terganggu Dengan teriakan wanita itu Sebenarnya Wanita kanaan ini punya alasan untuk kecewa Dan undur Apabila mendengar teguran Daripada Yesus yang mana seperti ini Tidak patut Mengambil roti Yang Disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi dia tidak peduli Imannya tidak menjadi lemah Sehinggalah Dia tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang ada Dia percaya dengan iman bahwa Yesus Berkuasa dan dapat melakukan segala sesuatu Dan karena ketekunan Ia beroleh jawaban Yang mana Maka Yesus menjawab Maka jadilah kepadamu seperti yang Kau kehendaki Dan seketika itu juga Anaknya sembuh Iman yang teguh Adalah iman yang sudah diuji Dengan pelbagai gelombang dan hadangan Yang menyakitkan Jadi apakah kita mempunyai iman Seperti wanita kenan itu Dan Kita mempunyai jawabannya Sendiri Di dalam hati kita masing-masing Semoga Tuhan terus memberkati kita Kita akan bertemu lagi Nanti Sampai jumpa di video selanjutnya